assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat berlian semuanya dimanapun teman-teman berada disini aku mempunyai produk baru yang udah aku posting di foto yang udah aku upload di youtube channel aku ini merupakan bonggol nebula jadi bila ada yang berminat silahkan kalian menghubungi WA aku kalian bisa cari di keterangan youtube aku ini sebenarnya bonggol nebula tapi sama pengirimnya itu aku dikasih bonus regina jadi gak sengaja itu tercampur jadi satu antara regina dan nebulanya nah kemudian teman-teman di videoku kali ini aku mendapatkan salah satu informasi bagus dari salah satu subscriber youtube aku makasih ibu itu ya ibunya itu ngasih info serta ilmu ke aku untuk menggunakan nih teman-teman yaitu tanaman lidah buaya ini sebagai fungsinya pengganti ZPT ataupun Z perangsang pertumbuhan akar ya yang biasanya teman-teman itu menggunakan ya B1 sebagai perangsang pertumbuhan tunas dan akar kali ini kita akan kita akan merubahnya dari yang non-organik menjadi lebih alami ya kali ini aku menggunakan yaitu tanaman lidah buaya nih teman-teman itu ya buat teman-teman yang belum punya ayo segera kalian cari untuk ikut mempraktekan ilmu dari ku kali ini ya teman-teman jadi ini akan kita gunakan nanti untuk merangsang pertumbuhan akar pada tanaman ini ya bonggol-bonggol yang akan aku tanam dan coba praktekan ini teman-teman caranya pertama-tama ya ini sebagai contoh disini teman-teman aku mengambil sampel ini ya bonggol pokoknya antara nebula ataupun regina ya oke kemudian itu ya pertama-tama aku siapkan tetap ya untuk menanam bonggol itu kita memerlukan fungisida ini ya teman-teman ini boleh merek apapun jadi teman-teman itu gunakan aja fungisida ya kalian tambahkan ke dalam air seperti ini nah judul videoku kali ini teman-teman aku akan membuat set perangsang akar tara untuk menanam bonggol alokasia menggunakan yaitu aloe vera ataupun masyarakat luas lebih pengenalnya sebagai lidah buaya wah ternyata lidahnya buaya cukup bermanfaat juga ya teman-teman ini maksudnya tanaman lidah buaya ya teman-teman jangan salah nanti teman-teman itu menggunakan buaya asli jangan-jangan ya buaya darat nanti ya nah ini langsung aja ya sobat-sobat kalian siapkan dulu lidah buayanya kemudian bonggol ini bonggol alokasia buat teman-teman yang belum punya boleh loh order di aku oke makasih kemudian ya teman-teman ini sebagai media tanamnya kalian gunakan media tanam yang porous ya ini aku gunakan sekam bakar dan juga campuran kompos yang mengandung berbagai unsur hara untuk tanaman alokasi aku langsung aja ya jangan kebanyakan bicara nanti para netizen yang mendengar itu capek teman-teman oke langkah pertama nih ya sobat-sobat pertama kali ini kita akan merendam ini ya tadi bonggol-bonggol ini ke dalam fungisida ya jadi ini bonggolnya yang terpenting disini teman-teman menggunakan bonggol alokasnya yang sehat ya ini masih keras ya teman-teman nah ini kita rendam aja ke dalam fungisida oke seperti ini ya teman-teman ini kita masukkan menjadi satu ya macam nih halo teman-teman dari Malaysia videoku udah sampai Malaysia loh ini ya kita masukkan nah sambil kita menunggu ya ini direndam bonggol-bonggol dari alokasia kita akan teman-teman menyiapkan ya aloe vera yang akan kita gunakan untuk merangsang tumbuhnya akar pada bonggol-bonggol alokasia ya teman-teman ini caranya seperti ini ya teman-teman kita akan menggunakan apanya kira-kira teman-teman yang bermanfaat nah itu bukan kulitnya ya teman-teman yang kita perlukan yaitu lendir dari aloe vera itu ya jadi ini kan masih fresh baru dipotong ya ini dia itu ada lendirnya ya mari kita lihat dan coba dulu tengok macam nih ya teman-teman nah ini kita belah seperti ini ya kita belah nah kalian bisa lihat dan tengok ya ini ada lendirnya ya seperti maaf itu ya kalau teman-teman flu itu nah itu juga mengeluarkan lendir tapi ini itu malah kayak akan manfaatnya teman-teman nah itu ya kita belah seperti ini teman-teman agar letih mudah digunakan ya oke setelah kita belah ya ini banyak sekali lendirnya nah semakin banyak ini teman-teman itu semakin bagus oke ini kalian gunakan ya tanaman aloe vera yang masih fresh teman-teman ingat yang masih fresh baru teman-teman potong dari pohonnya oke ini agar memudahkan kita kita akan potong-potong dulu ya teman-teman aloe veranya ini kita potong-potong macam ini ya ini kita butuh beberapa menyesuaikan dengan jumlah bonggolnya ya sobat-sobatku nah kita iris-iris ya pokoknya yang akan kita manfaatkan itu selain bagus untuk kesehatan teman-teman ini aloe vera itu juga bagus untuk pertumbuhan akar pada tanaman ya jadi teman-teman bisa kalau kalian itu kehabisan B1 ya biasanya untuk perangsang itu teman-teman bisa saja gunakan serta manfaatkan tanaman lidah buaya ataupun aloe vera ini ya buat ibu-ibu biasanya itu suka keramas pakai lendernya aloe vera ini juga bagus ya tapi kali ini kita akan praktekan untuk tanaman oke setelah kita potong-potong disini kita akan siapkan bonggol tadi ya ini teman-teman sebagai contoh ini yang sudah kita rendam terlebih dahulu dengan fungisida selama kurang lebih beberapa menit ya teman-teman kemudian kita selanjutnya untuk merangsang pertumbuhan akar pada bonggolnya akan letak tumbuhnya akar nanti di bawah sini ya teman-teman jadi kita akan menancapkan ya ini bonggolnya pada tanaman aloe vera ini ya nah seperti ini ya teman-teman ini supaya dia itu meresap ya ini satu kita siapkan seperti ini lalu yang lainnya juga ya caranya sama ya kita tancap-tancap saja bonggolnya pada aloe vera ya agar lendirnya itu bisa meresap ini ya ini ya oke finish semuanya sudah kita tancapkan ya bonggol-bonggolnya pada aloe vera ataupun lidah buaya ini kita akan tunggu sampai 15 hingga 30 menit oke teman-teman sambil kita tunggu ya tadi aloe vera nya meresap lendir-lendirnya maka kita akan menyiapkan dulu nih teman-teman media tanam yang akan kita gunakan nih sobat-sobat untuk menanam bonggol-bonggol aloe vera ini merupakan campuran antara tanah kompos dan juga sekam bakar ya teman-teman warnanya hitam tapi dia bagus sekali ya untuk aloe vera aloe vera oke secukupnya aja ya teman-teman kita tambahkan oke sudah ready dan siap nah udah ya teman-teman ini setelah beberapa menit kita tunggu ini siap untuk kita eksekusi caranya teman-teman kita akan ambil ya satu persatu seperti ini kalian lihat ya lendirnya wah ini bagus sekali ya untuk bonggol-bonggolnya nah ini ya uh ini merupakan zat perangsang akar ya ini oke langsung aja ini bonggolnya kita tancapkan dan tanam satu persatu pada media ya ini aku lebih suka dengan cara berdiri seperti ini ya teman-teman ini kita copot satu-satu dan kita tancapkan pada media tanam oke seperti ini ya kita bisa tanam ini satu pot aku cukup empat aja ya jangan terlalu banyak ya agar tidak berebutan makanan oke pot sebelahnya ini bonggolnya kita cabut dan tancapkan aja ya dengan posisi vertikal atau berdiri ya teman-teman nah ini bonggol-bonggol tadi kita tancapkan pada media kompos dan sekam bakar seperti ini ini ya kita cabut dulu finish terakhir ini tadi karena sudah basah tinggal sebelahnya kita siram dengan air ya teman-teman ini kalian siram secara merata oke finish cukup ya teman-teman pelajaran hari ini tentang metode menanam bonggol alokasia dengan zat perangsang akar berupa lidah buah ya teman-teman atau alokera nah ini untuk hasilnya nanti akan aku update ya di videoku aku akan tunjukkan hasilnya tunggu aja part 2 nya ya sobat-sobat ini tidak perlu aku sungkop karena aku taruh indoor ya ini di teras jadi tidak terkena hujan secara langsung terima kasih jangan lupa di share sebanyak-banyaknya semoga bermanfaat dan aku doakan teman-teman yang sudah subscribe itu selalu diberikan kemudahan keberkahan rezeki yang berlimpah pokoknya thank you bye-bye bye 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 selamat menikmati